dihancurkan, dipukul-pukul itu kaligrafinya kalau gak ngerti-ngerti amat berhentilah ngerupiahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di Kansa TV Reaksi channel Reaksi masa kini beberapa tahun yang lalu atau sekitar 4 tahun yang lalu ya pernah ditransetujuh, ditampilkan ketika Ustadz Muhammad Faizhar Meruqiyah pasien dan ternyata di rumahnya itu ada kaligrafi katanya kaligrafi itu ada nama Asma Ulusnanya ada nama nama-nama Ashabul Kahfi namun di tengahnya ada nama Kidmir Kidmir ini katanya adalah nama anjingnya Ashabul Kahfi karena dalam ceritanya Ashabul Kahfi ada yang bilang 3, 5 bahkan sampai 7 orang dan ditemani oleh atau pintu guanya itu di jaga oleh anjing yang bernama Kidmir ya tetapi yang kontroversial bagaimana seseorang kita kalau kita pakai akal cerdas Asma Ulusna terus nama wali-wali Allah Ashabul Kahfi bisa dibilang wali-wali Allah disandingkan dengan nama anjing ini kan gak gak masuk gak pantas ya bagaimana videonya ketika Ustadz Muhammad Faizhar Meruqiyah salah seorang pasien ketika itu ya maka kita perlu penahidul akidah atau tohid yang ada di lingkup keluarganya karena ketidaktahuan masyarakat kita sehingga dimat yang menyerupai kaligrafi akan dianggap sebagai hal yang biasa dan bukan sesuatu yang dikhawatirkan akan menjerbuskan mereka ke dalam oh ini dia ketika dirukiyah oleh Ustadz Muhammad Faizhar merangkak bergerak ya itu ada kaligrafi yang dimaksud ya Asma Ulusna nama-nama suci bagi Allah ya benar disini bisa anda lihat ada wafak ya ada wafak wafak yang ini terkenal untuk mengundang rezeki dan menolak bala ini termasuk sihir putih atau yang dalam kitab Suhaikul Harikah dikatakan Asyirul Uluwa sihirul Uluwa sihir-sihir yang ditujukan untuk pemuliaan dan itu tetap sama hukumnya haram dan ini ada sekali umat muslim yang belum tahu fatwa yang mengatakan bolehnya wafak itu adalah fatwa yang marju dan tidak bisa diambil wafak termasuk bagian dari sihir dan itu diharamkan dan bisa dijadikan sarang sembunyinya jin itu dia bisa menjadi sarang sembunyinya jin dan akhirnya dihancurkan oleh Ustadz Mohamad Faizhar semuanya ya ternyata ketika Ustadz Mohamad Faizhar melakukan rukiah di rumah orang tersebut dikomentari oleh seorang buya katanya ketika dia mengomentari video Ustadz Mohamad Faizhar itu kejadian sudah ada satu rumah sudah masuk Youtube saya ingat menyimpan kaligrafi nama Ashabul Kahfi Ashabul Kahfi itu nabi Pak semua bukan rasul itu nabi siapa nama ini kayak nama orang india kayak lagu india itu nama nama wali kalau minimal di zaman ini nama nabi di zaman itu orang keserupan di rumah setan masuk setan itu pengennya nama-nama Allah nama kasih Allah dihina gak malangnya perukiyahnya tidak mengenal ma'rifat tushayatin dia tahu ilmu ma'rifat setan jadi setan itu ada ma'rifatnya biar gak jadi setan dia tahu nih kayaknya ma'rifat setan orang keserupan itu ngomong ditunjuk dia lagi keserupan keserupan jin jahat setan ditunjuk-tunjuk nama Ashabul Kahfi akhirnya disuruh hancurkan senyum gak setan setelah itu senyum diam dia itu dia bukan hilang dia cuma sembunyi sebentar dibalik pembuluh darah kita berhasil gak dia menghina Allah dan Rasulnya itu nabi Pak nama nabi kemelikho itu dihancurkan dipukul-pukul itu koligrafinya bener gak kalau gak ngerti-ngerti amat berhentilah ngerupnya ternyata gak sampai gak berhenti sampai disini dan Ustadz Mohd Faizhar akhirnya menerangkan kembali kenapa itu semua dihancurkan nah ini dia pernah lihat ya saya yang hancurkan koligrafi iya dihancurkan sama Ustadz Mohd Faizhar mungkin orangnya ada disini saya hancurkan koligrafi itu saya gak tahu sama sekali sebelumnya jinnya sendiri yang menunjukkan oh perkataan jin kok dipercaya saya gak percaya jinnya sendiri yang ketarik ke situ dan itu bukan mediumisasi dalam proses rupiah jinnya mereaksi sedang kita dakwai kita bacakan Quran tiba-tiba dia merangkap sendiri seperti ketarik ke arah koligrafi yang ada tulisan kitmir sayang sekali gak ada sopan tulis ya mungkin pernah lihat nanti cari aja di youtube lah ya tentang kaligrafi jimat berkedok kaligrafi masalahnya bukan pada asma Allah khusnanya kita tetap sangat-sangat menghormati asma Allah khusnanya asma Allah yang mulia lah kenapa dihancurkan kalau gak dihancurkan kita hanya hancurkan sebagian jimatnya saja ya kemudian asma Allah itu masih berbentuk bisa diinjak-injak atau tercampur benda nancis kan lebih bahaya nih ini kita hancurkan semua dipeprak semuanya nah itu dia kepada Buya Arazi kenapa dihancurkan Ustadz Muhammad Faisar udah dikonfirmasi coba bayangkan nama asma usna nama-nama yang kita sucikan nama-nama Allah dicampur nama seekor anjing itu bukan memuliakan namanya itu namanya menghinakan nah ini kan terbuatnya dari kaca kalau misalkan dihancurkan yang nama anjingnya aja gitu kan itu kaligrafinya dirusak kayaknya kepakai lagi gak nah daripada terinjak-injak terbuang sana-sini maka Ustadz Muhammad Faisar melakukan penghancuran semua nah jangan nuduh jangan bilang oh ini purukianya ya macam-macam lah seperti yang anda dengar tadi saya sih lebih membela atau lebih percaya kepada Ustadz Muhammad Faisar bagi Antum bagi anda yang membela Ustadz Arazi Hasim ya terserah asal jangan saling mencela aja kita komentar yang baik-baik aja kita fungsikan nalar kita nurani kita pro lah kita kepada kebenaran jangan fanatik kepada seseorang karena seseorang bisa saja berbuat salah tapi kalau kita fanatik kepada kebenaran ketika orang itu berbuat salah kita bisa tinggalkan kita cari orang yang lain yang lebih benar dan kita punya nurani nurani itu adalah hal yang paling suci di diri kita yang anugerah dari Allah ketika zaman fitnah kita gak tahu nih mana yang benar mana yang salah seperti zaman sekarang ini maka insyaallah kita dituntun oleh nurani untuk berarah mengarah kepada yang lebih benar apa yang menjadi masalah yang menjadi masalah adalah lingkaran yang menjadi fondasi dari cabang-cabang nama Allah yang ada dalam kaligrafi tersebut ini termasuk wafak dan ilmu singri putih yang nanti yang telah kita jelasin di lingkaran itu ada tulisan besar melingkar ya tulisannya kitmir apa kitmir kemudian disini ada temelikot besar bonus apalagi saya upaya itu pokoknya ada tujuan pertanyaannya itu nama siapa nama siapa katanya namanya khashabul khashbi contoh dikenal judulnya banyak rahasia apa ya eh sumbernya itu dari kitab ini dan beberapa kitab-kitab yang lain ini hanya saya sampaikan satu rujukan dari berbagai rujukan yang menyuruh dalam tanda kutip menyuruh seseorang menempel nama ashabul kahwi supaya apa pintu riski yang tadinya seret terbuka ini halaman tujuh dua ada yang bisa baca kitab tidak tolong maju ada dari pondokan tapi gak apa-apa ini kan kita dalam rangka biadar bersama bukan tabrik akbar kita sudah sering tiap minggu ada disini silahkan yang mau baca ada yang bisa baca kitab anak pondok cung jangan malu-malu apa saya tunjuk pesat syarif hussein ada gak yang dari mesir ada kelas saya sudah hadir belum oh belum ada yang bisa baca gak please maju ke depan ada ya olah disini dijelaskan biasanya mereka banyak sekali ya kitab sama Ustaz Muhammad Taizhar sangat-sangat menguasai beliau memang ahli rukiah bagaimana orang tadi bilang suruh belajar lagi itu tertulis dalam kitab ini salah satunya dikatakan wa asma uhum wa asma uhum al-qadda namanya adalah tamlifo maksalmina maslinia dan juga dakianus marnus daburnus salnus wadah alam ini namanya nama ajami ya bukan nama arab jadi agak agak bingung ini wa ismul kalbi kitmir dan katanya nama anjingnya adalah kitmir wafil islam penama madinahnya nama kotanya adalah haksus kalau dalam islam namanya torsus wadah alam ini dari mana dan dikatakan wafil hadith telah diberitakan dalam sebuah hadith anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam akol rasul sallallahu alaihi wa sallam ini dalam kitabnya rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda alimu awladakum asma'a ashabil kahfi ajarkanlah anak-anak kalian tentang nama-nama ashabul kahfi ini dalam kitab ini katanya rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda ajarilah anak-anak kalian untuk mengenal nama-nama ashabul kahfi ba'innaha la'u kutibat alaba bidarin lantuh roh karena nama-nama ashabul kahfi ketika dituliskan kemudian ditempel di pintu rumah maka rumah tersebut akan bebas dari kepakaran katanya ya bentar awalama ta'in lam nisrog atau ketika nama itu diletakkan di sebuah tempat usaha maka tidak akan kemalinan awalama rekabin lam tubrog atau ketika nama-nama tersebut diletakkan pada sebuah kapal perahu miscaya perahu atau kapal tersebut tidak akan pernah tenggelam pertanyaannya apakah benar ini adalah sabda nabi sallallahu alaihi wasallam nah apakah benar ini sabda nabi dari mana sana biur anak sana biur anak langsung kuala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alimu awladakum dalam kitab ini dikatakan ini katanya ini adalah sabdanya nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kaksir sawi hasyah as sawi ketika menafsirkan ayat 22 surat al-kahfi disitu beliau menjelaskan bahwasannya perkataan ini adalah perkataannya ibnu abbas r.a. terus sing benar sing nabi mari kita lihat di dalam tafsir ibnu khadir nah rujukan nama-nama mereka juga disebutkan dalam tafsir tafsir ibnu khadir ketika beliau menafsirkan surat al-kahfi ayat 22 bahadihi asanid sokhimah ilah ibni abbas senat iskat ini adalah semuanya benar sokhid dari ibnu abbas annahumkanu sab'ah bahwasannya jumlah ashabul kahwi itu ada 7 memang betul itu dari ibnu abbas ingat hanya jumlah jumlahnya hanya jumlahnya jumlah ashabul kahwi ya ada 7 tentang nama-nama ashabul kahwi menjelaskan bahwasannya riwayat ini kemungkinan besar kemungkinan besar tentang nama-nama ashabul kahwi itu bukan bersumber dari ibnu abbas tetapi dari ibnu ishab yang sokhid dari ibnu abbas jumlahnya itu 7 jumlahnya dan ditaparkan juga dari sokhid al-jubbai yang beliau mengatakan sukhid al-jubbai mengatakan bahwasannya nama dari anjing tersebut bukan kitmir tapi hamron nama pun berubah-berubah nama-nama ashabul kahwi berikut juga nama anjingnya itu masih dipertanyakan kesuhihannya kata beliau berikutnya itu bersumber dari kabar-kabarnya para ahlul kitab bukan dari rasul salallahu alaihi wasallam bukan juga dari ibnu abbas rafiyyatuhu anjumman pahamnya disini kalau memang betul nama-nama ashabul kahwi dapat melindungi seseorang dari kebakaran kemudian tenggelam melindungi seseorang dari maling silahkan ditakrit sanatnya ditakrit cari sanatnya sohih atau enggak minimal hasan atau enggak kan mereka sering ngatakan perkataan yang sering dikutip yang telah dikutip oleh imam muslim dalam kitab sahibnya di awal-awal muka siapa saja bisa berkata apa yang dia terhendaki maka silahkan paparkan sanatnya bagaimana pengidmu kastir dan menjelaskan kesohihannya tidak jelas bahkan cenderung kepada kisah-kisah isrohiyat yang diambil dari ahli kitab ya itu dia video reaksi kali ini dan rasanya lebih ilmiah yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Faizhar dan sebaiknya Anda yang punya kaligrafi itu di rumah sebaiknya diturunkan gak mungkin dong nama Asmaul Sunnah disandingkan dengan nama anjing walaupun anjing itu makhluk Allah tetapi tidak pantas kalau memang nama Ashabul Kahfi itu adalah nama para wali atau nama nabi juga gak pantas disandingkan dengan nama anjing ya komentar yang baik jangan saling menjelah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat terima kasih penjelasannya Ustadz Muhammad Faizhar sangat-sangat gamblang sangat-sangat jelas demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi